Pemirsa olahraga memanah telah digemari masyarakat, terbukti dari latihan bersama para atlet memanah di lapangan Pondok Pesantren Al-Hadi di Kelurahan Kayu Arak, Kecamatan Lubuklinggau Barat 1 pada minggu pagi 14 Maret 2021 lalu. Sejumlah atlet panahan dari 4 wilayah, yaitu Kota Lubuklinggau, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kepayang, dan Kota Bengkulu beradu tanding. Beginilah suasana latihan atlet panah di lapangan Pondok Pes Al-Hadi Lubuklinggau. Atlet panah ini serius mengikuti abah-abah dari juri yang memandu jarak memanah dari tempat asal. Setelah memberikan abah-abah, atlet ini pun memanah kesasaran. Menurut Muhammad Rudi, pembina Pond Pes Al-Hadi latihan bersama ini dengan 4 atlet dari berbagai wilayah. Di Pond Pes Al-Hadi ini baru pertama kali dilakukan. Untuk saat ini, perlombaan pemana hanya antar Pond Pes dan klub, dan untuk prestasi baru sebatas kota saja. Kita lombanya tingkat Pondok Pasantren dan tingkat klub, jadi prestasi yang diperoleh oleh Pondok-Pondok ini sudah ada beberapa prestasi, cuma dia cuma tingkat kota seperti itu kan. Tetapkan kami dengan adanya Pripatri ataupun Bupanak se-kota Lubuklinggau bisa mencapai dan mencetak santri-santri menjadi atlet rasional dan juga insya Allah bisa mencapai internasional. Sementara itu, atlet panah dari Pond Pes Mahfah Zalubulinggau, Ghea Inanta, siswa kelas 9 menuturkan. Menuturkan alasannya mengikuti ekstrakulikuler memanah karena ekstrakulikuler memanah karena ekstrakulikuler ini merupakan salah satu hobinya, serta olahraga yang disunakan oleh Nabi Muhammad SAW. Di tempat yang sama, Ketua Persatuan Memana Indonesia, Kota Lubuklinggau, Ustadz Fari Irawan mengatakan, bahwa tujuan dari diadakannya kegiatan latihan memanah, baik latihan gabungan ataupun latihan rutin, tiada lain yang ini dikarenakan sebagai bentuk silaturahmi, serta menjalankan sunan Nabi Muhammad SAW. Ada pun tujuan daripada pelaksanaan rutin, sudah setiap bulan satu kali di antar klub yang sudah ada 17 di Perpateri ini, 17 klub, itu kami yang gilir setiap bulannya satu kali. Ada pun tujuannya adalah menjalankan sunan-sunan, kemudian menjalankan sunan Nabi Muhammad SAW. Reza Melde Elyanti dan Mudi Santoso, Singapari TV melaporkan.